Intro 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 Litan Ayo dong Ayo Kemanu dong Tadi katanya mau suruh Dodo temenin Bitan ke pasar, mau nyari barang kan? Belum tahu nih. Lah kok malah jadi bingung? Iya jadi mama Bitan kan besok ulang tahun. Iya. Bitan tuh mau kasih hadiah, tapi Bitan belum ada. Iduh mau kasih apa, kan beli di mana? Kalau gitu gini aja, Dodo temenin Bitan keliling toko-toko di pasar. Misalnya itu kan banyak macam-macam toko. Nah nanti kita lihat-lihat kira-kira apa yang cocok untuk dijadikan hadiah untuk mama Bitan. Iduh gabus. Iduh bagus. Kita belajar bahasa Mandarinnya aja tuh. Wah bisa tuh, oke tuh. Apa sih yang enggak kalau buat Bitan? Ayo kita mulai ya teman-teman di rumah. Jangan kemana-mana, Bitan disini aja Dodo ke pasar. Eh Bitan dan Dodo hari ini teman-teman mau bahas tentang macam-macam toko beserta bahasa Mandarinnya hanya di Bitan Nihau. 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 Nah disini ini toko pakaian langganan Dodo Nah sekarang Bitan coba lihat-lihat nih Mama Bitan itu kira-kira suka pakaian model apa Terus warnanya apa, ukurannya apa Wah banyak sekali pilihannya Oh lengkap emang Aku jadi bingung nih Kalau Mama Dodo suka pakaian baju apa Aku malah nanya Mamanya Dodo Ya Bitan coba ingat-ingat Mama Bitan itu sering pakai-pakaian apa Gitu Yang Bitan ingat sih ya Mama tuh pernah bilang kita gak usah beli pakaian banyak-banyak Apalagi yang mahal Karena masih banyak yang kurang beruntung dari kita Wah kalau gitu sepertinya jangan beliin pakaian untuk kado Kado nya jangan pakaian Ya maksudnya gitu Ya benar juga ya Kalau gitu ayo kita lanjutkan perjalanan kita Tunggu dulu dong Walaupun gak jadi beli pakaian nih ya Kita tetap harus belajar bahasa mandarinnya toko pakaian Lupa ya Ini kan terlalu fokus sama hadiahnya Dilupa deh Lupa deh Apa ya bahasa mandarin dari toko pakaian Anak-anak di rumah ingat ya pakaian cukup beli sesupunya saja Nah bahasa mandarin dari toko pakaian Toko pakaian Toko pakaian Toko pakaian Fucuang Fucuang Tien Oke teman-teman bersama-sama Toko pakaian Fucuang Tien Sekali lagi ya Toko pakaian Fucuang Tien Toko pakaian Fucuang Tien Toko pakaian Fucuang Tien Yuk kita ulangi sekali lagi Toko pakaian Fucuang Tien Toko pakaian Fucuang Tien Toko pakaian Fucuang Tien Anak-anak hau pang, kita ucapkan sekali lagi ya, supaya semakin hafal Toko pakaian, fuzuang ten 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 Yang ini kelihatan nilak ni Yang ini juga ni Ternyata di sini Dua-dua cari, jadi muter-muter Lihat apa yang di sini? Ini do Jajanannya menggiurkan semua ni Jadi kepingin Wah bahaya ni Wah di toko makanan sebelumnya Bitan juga ngiler Bitan lapar dong Tadi Bitan sarapannya cuma sedikit Apa coba? Cuma pisang lima Terus wajib cuma dua gelas Terus biskuit aja cuma sebungkus Itu sedikit Ya Eh ingat ya, kita kesini cari hadiah untuk mama Bitan Nah yaudah deh Bitan gak fokus nih Kita pergi aja dari sini yuk Eh tunggu Kan lupa lagi kan Lupa lagi kan Oh iya Dodo yang tanya deh Bitan mau tutup mata aja biar ngangiler Eh Bitan, Bitan, Bitan hidungnya juga ditutup tuh biar gak kecium maru Yaudah ya Yaudah ya Lause-lause apa ya bahasa mandarin dari toko makanan Sekarang lause beritahu ya apa bahasa mandarin dari toko makanan Toko makanan Skoi gang Sekarang lagi Toko makanan Skoi gang Toko makanan temas Toko makanan Skoi gang Sekarang lagi Toko makanan Skoi gang Futur Toko makanan Skoi gang شي Sudah benar pucatannya. Kita utapkan sekali lagi ya, supaya semakin hafal. Toko makanan,小吃店. Toko makanan,小吃店. Toko makanan,小吃店. Toko makanan,小吃店. Toko makanan,小吃店. Toko makanan,小吃店. Aduh, pitan capek nih. Kita ada lihat-lihat di beberapa toko, tapi belum ketemu yang cocok buat mama pitan. Iya nih dong. Bitan, cari apaan sih? Dari tadi celingak-celinguk, celingak-celinguk. Itu dong, kemarin Ani tuh abis dari pasar. Terus dia bawa minuman yang lagi ngehit sekarang itu. Ngehit minuman apa? Itu tuh yang ada bulut-bulutnya warna hitam, kalau dimakan kenyal-kenyal itu. Bulut, hitam, kenyal. Kalau cendol kan hijau. Oh, Boba! Iya, iya bener Boba! Bitan, perasalan banget tuh. Mau nyobain. Dimana ya toko minumannya? Bitan hati-hati loh, Bitan. Walaupun enak. Enak banget Boba. Gak baik kalau minum terlalu banyak. Iya, iya, iya. Tau-tau, Bitan tau. Karena kandungan gulanya tinggi ya. Bisa bikin hopang. Gendut. Itu bener. Tapi yang Dodo mau bilang hati-hati kebanyakan, nanti bisa bangkrut. Wah, belajarnya habis. Bener juga ya. Iya. Ya udah, Bitan mau tanya sama Loso dulu ya. Bahasa Mandarin dari toko minuman. Iya, iya, iya. Loso-loso, apanya bahasa Mandarin dari toko minuman? Toko minuman. Bitan dan Dodo, ingat ya. Yang paling sehat adalah minum air putih yang banyak. Nah, bahasa Mandarin dari toko minuman, in liao tien. Ah, toko minuman, in liao tien. Toko minuman, in liao tien. Ah, ya teman-teman bersama-sama. Toko minuman, in liao tien. Sekali lagi ya. Toko minuman, in liao tien. Toko minuman, in liao tien. Toko minuman, in liao tien. Yuk kita ulangi sekali lagi. Toko minuman, in liao tien. 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 Sudah benar putihnya. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya semakin hafal. Toko minuman, in liao tien. 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 Ayu, cari pasangan kata yang tepat. Toko minuman, in liao tien. 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 Wah segar sekali ya Doh ya. Emang bener kata Ani. Minuman boba tuh woy. Wah lebih enak lagi Doh, Doh dong. Diterapin sama Bitan. Makasih Bitan ya. Sama-sama Doh. Kan Dodoh sudah mau temenin Bitan berkeliling pasar sehari. Iya. Nah habis deh. Aduh kok tenggorokan Dodoh tiba-tiba gak enak. Aduh. Aduh. Wah badan Dodoh gak apa-apa kan? Iya sih. Wah kok panas sekali. Waduh gimana nih Doh, Dodoh harus makan obat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti juga semua sendiri. Ini pasti karena perubahan cuaca dan minum yang dingin-dingin kayak gini. Gak apa-apa. Teman-teman harus berhati-hati lagi ya. Cuaca yang gampang berubah bikin tubuh kita gampang sakit. Apalagi sekarang banyak virus yang bisa mematikan itu. Nah teman-teman, Bitan jangan lupa banyak minum air putih. Oh iya. Makan buah-buahan dan tambah dengan minum vitamin. Iya bener tuh. Penting tuh. Yaudah kita pulang aja sekarang juga daripada Dodoh tambah sakit. Oh gitu. Nah nanti sebelum pulang kita beli vitamin dulu di toko obat ya. Oh iya deh. Eh tapi sebelum pulang tanya dulu bahasa Mandarin toko obat kalau sih. Ah Bitan aja yang nanya. Oh udah. Kan Dodoh lagi sakit. Perhatian sekali sih. Dodoh jadi terharu. Padahal kita kan lagi mau cari kado untuk mama Bitan. Hah jadi batal deh. Nanti ya. Gak apa-apa tuh. Masuk-masuk mau nanya dong bahasa Mandarin dari toko obat. Hmm. Anak-anak di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Nah bahasa Mandarin dari toko obat. Yau cu. Ah. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Teman-teman bersama kami ya. Nah. Toko obat. Yau cu. Sekali lagi ya. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Anak-anak hau pang. Kita utapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Toko obat. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Toko obat. Yau cu. Toko obat. Yau cu. Apanya ya? Kok kayak ada yang salah? Hei Dodo, Dodo. Dodo masih ingat nggak? Apa? Kemarin kita pernah beli roti gandum yang di dekat lapangan. Oh iya 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 iya. Kenapa? Gak apa-apa sih, cuma mau kasih tau aja kalau ada menu baru di toko roti itu. Kirain Bitan ke toko roti mau beli kue ulang tahun untuk Mama Bitan. Gak taunya kepo-kepo tuh liat menu baru. Ini menu barunya apa? Rode juga kepo nih. Ada roti gandum rasa coklat keju dan pisang keju. Tapi penjaga tokonya bagiin potongan rotinya untuk pengunjung. Gratis. Bitan cobain semuanya tuh. Sudah nyobain. Terus beli gak? Beli gak? Gak. Tadi malu Bitan. Aduh kirain beliin dodo. Bitan mah jadah. Bikin. Nih Bitan beliin. Ini serius ini? Tadi ngeprank dodo. Kok bukannya beliin buat Mama Bitan malah beliin dodo sih? Ini Bitan beliin supaya dodo cepet sembuh. Hah? Kan kemarin dodo sakit gara-gara Bitan. Aduh terima kasih atas perhatiannya. Eh dodo juga punya sesuatu. Oh mana mana mana? Mana mana mana? Tuh 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 tuh. Apa? Lodoh bawakan kosa kata mandarin dari toko roti. Eh apa ya lo seh? Wah roti yang Bitan beli pasti enak ya. Dan pastinya sehat karena terbuat dari gandum. Nah bahasa mandarin dari toko roti. Mien pao tien. Ah toko roti. Mien pao tien. Toko roti. Mien pao tien. Teman-teman ucapkan bersama kami ya. Toko roti. Mien pao tien. Sekali lagi ya. Toko roti. Mien pao tien. Toko roti. Mien pao tien. Toko roti. Mien pao tien. Yuk kita ulangi sekali lagi. Toko roti. Mien pao tien. Toko roti. Mien pao tien. Toko roti. Mien pao tien. Sudah benar penucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya. Bahasa makin hafal. Toko roti. Mien pao tien. 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 Mien pao tien. Toko roti. Eh, Bitan, nanti sorean kita ke toko buku yuk. Boleh. Dodo mau beli apa? Tadi mau lihat ada komik yang lagi seru nggak di sana? Cih, Dodo suka baca komik nih. Oh iya dong, membacakan salah satu hobi Dodo. Emang Bitan itu main handphone terus tuh. Harus banyak baca buku juga dong. Emang kenapa? Kalau kita sering baca buku, kita bisa menambah pengetahuan. Bisa tambah pintar. Oh iya, yaudah nanti Bitan ikut Dodo deh ke toko buku. Toko buku, ya. Sekalian aja, Bitan beliin Mama Bitan buku resep makanan. Ini bagus kan ya? Bitan hentungin. Bitan sangat pintar. Tapi sebelumnya kita tanya Lose bahasa Mandarin dari toko buku apa? Itu Lose, kasihan tuh. Pasti udah nungguin tuh. Lose, Lose, Lose. Apa ya bahasa Mandarin dari toko buku? Anak-anak di rumah jangan terlalu lama main handphone ya. Harus sering membaca seperti Dodo. Nah, bahasa Mandarin dari toko buku. Suci. Hmm, tapi buku. Suci. Toko buku. Suci. Hmm, teman-teman sama-sama. Toko buku. Suci. Sekali lagi ya. Toko buku. Suci. Toko buku. Suci. Toko buku. Suci. Yuk kita ulangi sekali lagi. Toko buku. Suci. Toko buku. Suci. Suci. Toko buku. Suci. Anak-anak haupang. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Toko buku. Suci. 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 Suci. Toko buku. Suci. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Toko buku. Toko obat. Yau ju. Yee, hao bang. Toko roti. Mian pao den. Ayo, kemukan lagi pasangan ya. Toko buku. Suu ju. Yee, cari pasi. Yee, haa. Yee. Toko obat. Yau ju. Toko roti. Mian pao den. Toko buku. Suju. Toko pakaian. Fucuang ten. Toko makanan. Siyao chui ten. Toko minuman. In liao ten. Toko bakayan. Toko makanan. Toko minuman. Terima kasih. 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 Terima kasih.